kecil-kecil ya jadi panel surya nya memakai yang output nya 6V ya guys atau 5V sekitar 10WP sampai 20WP jadi jam setengah 10 masih menyala terang kita akan naik ke atas seperti apa guys pandangan dari bawah dari atas ke bawah terangnya seperti apa ya kita lihat indikatornya guys ya indikatornya sudah berkurang 1 strip ya seharusnya ada fullnya 4 strip jadi tinggal 3 strip dan yang lampu tembak sorot juga masih terang guys oke kita lihat langsung ke bawah guys mantap sekali guys jadi pantulannya sampai bawah masih super terang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys jadi lampu PJU atau lampu rumah ya penerangan rumah sudah berjalan sekitar 4 bulan kita akan review dan nyalanya seperti apa setelah 4 bulan ini jadi memakai spesifikasinya ya lampu ini memakai baterai lipo po guys sekitar 50 ampere bisa menyala 12 jam ya guys dan lampunya sudah dirakit ke dalam cover lampu tersebut guys jadi di awal video dari pembuatannya nanti saya cantumkan cara buatnya linknya video pertama oke oke guys kita lihat ke atas ya jadi ada dua ya guys lampunya nah yang pertama yang ini guys jadi ada lampu led berwarna merah guys seperti ini nah ini sudah full ya dia ada 4 menunjukkan sudah warna merah berarti baterai sudah full yaitu indikator chargingnya guys ya jadi rumahan lampunya seperti ini ya sudah berjalan 4 bulan dan bertahan bisa 12 jam guys oke kita lihat baterainya ya guys ya ini box baterainya ya jadi di dalam box ini ada 2 baterai yang satu buat lampu sorot seperti ini guys ya lampu sorotnya seperti ini dan bawahnya ada lampu juga seperti ini jadi baterainya di box dalam ini kita buka ya seperti ini guys nah disini baterainya 30Ah ampere 30Ah livo dan yang dibaliknya 70 ya guys 70Ah jadi untuk yang lampu di atasnya nah ini box baterainya ya box baterainya seperti ini panel surianya ada di balik sini guys nanti kita lihat oke kita lihat panel surianya ya disini panel surianya guys kecil kecil ya jadi panel surianya memakai yang outputnya 6V ya guys atau 5V sekitar 10WP sampai 20WP luar biasa guys cerah panas nah ini solar panel yang besarnya disini guys jadi ada pembentulan bocor genteng bocor supaya genteng gak bocor sedang dikasih tambalan guys oke kita lihat langsung nanti malam guys nyalanya lampu seperti apa sesudah pemakaian 4 bulan masih sangat terang dan bertahan nyala 12 jam ya guys jadi sekarang sudah charging full baterai dan nanti sekitar setengah 7 kita pantau ulang seberapa cerah dan terang untuk lampu yang sudah 4 bulan dipakai atau dibuat nah guys jadi sekarang jam setengah 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 10 kita lihat lampu menyala seperti apa pada jam setengah 10 ini luar biasa guys nyalanya masih terang jadi jam setengah 10 masih menyala terang kita akan naik ke atas seperti apa guys pandangan pandangan dari bawah dari atas ke bawah terangnya seperti apa ya kita lihat indikatornya guys ya indikatornya sudah berkurang 1 strip ya seharusnya ada fullnya 4 strip jadi tinggal 3 strip dan yang lampu tembak sorot juga masih terang guys oke kita lihat langsung ke bawah guys mantap sekali guys jadi pantulannya sampai bawah masih super terang seperti ini guys ya jadi review atau berbaginya sampai disini seputaran lampu led atau untuk keperluan PJU atau di halaman rumah semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tu Frieda do pas se mangngkuk sen kol di ES matuk se matuk se ости irlpool inter se emot se Terima kasih.